Intro Pada masa awal penyebaran agama Islam Banyak sekali mendapat tantangan dan juga hambatan dari berbagai bangsa Hingga menyebabkan peperangan besar yang tidak bisa lagi dihindari Tentunya dalam suatu pertempuran tersebut Kemenangan tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak prajuritnya Atau seberapa hebat armada yang mereka miliki Melainkan kemenangan peperangan tersebut Juga ditentukan dari seberapa cakap panglima perang yang memimpin jalannya peperangan tersebut Berikut ini adalah 5 panglima perang terhebat yang pernah memimpin umat muslim Yang pertama ada Khalid bin Walid Selain dikenal sebagai sahabat nabi Khalid bin Walid juga dikenal karena strategi dan juga kehebatannya dalam bidang militer Namanya Harum sebagai panglima perang yang tak pernah kalah dalam setiap pertempuran Bahkan karena kehebatannya, ia juga dijuluki sebagai pedang Allah yang terhunus Selain itu, Khalid juga memimpin pasukan Madinah di bawah kekuasaan nabi Muhammad Dan juga para penerusnya seperti Abu Bakar dan juga Umar bin Khotob Pencapaian strategis Khalid bin Walid yaitu saat menaklukan Arab selama perang Rida Serta Persia dan juga Mesopotamia hanya dalam waktu 4 tahun saja Yaitu pada tahun 632 hingga 636 Kehebatan Khalid juga terlihat saat pertempuran Yarmuk Dia memimpin sekitar 40 ribu tentara dan mengemban misi dari Khalifah Abu Bakar Untuk menyatukan seluruh timur tengah di bawah bendera Islam Musuh yang mereka hadapi adalah pasukan gabungan antara Armenia, Slavia, Ghazanid Dan juga pasukan dari Romawi Timur yang berjumlah sekitar 150 ribu tentara Dalam peperangan ini, pasukan Islam ternyata berhasil mencapai kemenangan telak Mereka juga berhasil merebut wilayah Palestina, Suriah dan juga Mesopotamia dari kekaisaran Romawi Timur Yang kedua ada Tariq bin Ziyad Ia dikenal dalam sejarah Spanyol sebagai legenda Dengan sebutan sebagai Tariq El Tuerto Atau Tariq yang memiliki satu mata Tariq adalah salah seorang paklima terbesar dalam sejarah Islam Yang merupakan prajurit dari kerajaan Umawiyah atau Bani Umayyah Setelah Musa bin Nasar membuka jalan pasukan Islam ke Eropa Tariq bin Ziyad menyempurnakannya dengan penahlukan wilayah Andalusia Atas perintah dari Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik Tariq berhasil membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Gilbartar Menuju ke daratan Eropa Dari sinilah sejarah bangsa Imranji atau sebutan untuk orang-orang Eropa itu berubah Berkat jasa dari Tariq bin Ziyad Yang ketiga ada Salahuddin Al-Ayubi Salahuddin Al-Ayubi terkenal di dunia muslim dan juga kristen Karena kepemimpinan dan juga sifat kesateria yang murah hati Bahkan Salahuddin ini adalah seorang ulama Salahuddin Al-Ayubi juga memberikan catatan kaki di berbagai penjelasan dalam kitab hadis Abu Daud Karir militernya dimulai dibawa komando pamannya yaitu Sirku Dan dia mengikutinya ke berbagai medan pertempuran Salahuddin Al-Ayubi menjadi pemimpin pasukan muslim dalam perang salib kedua Dan ia pun berhasil merebut wilayah Jerusalem Yang saat itu dipimpin oleh Balin dari Ibelin Hanya dalam waktu 12 hari pertempuran Namun ketika itu Salahuddin tak ingin menyakiti satupun tawanan Dan ia lebih memilih untuk melepaskan semua tentara kristen dan membiarkan mereka kembali ke Eropa Yang keempat ada Muhammad Al-Fatih Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang dikenal juga dengan nama Mehmed II Merupakan seorang Sultan Usmania Yang menahlukan kekaisaran Romawi Timur di tahun 1453 Dialah yang berhasil menembus kebuntuan umat muslim selama berabad-abad Untuk merebut Konstantinopel dari kekuasaan Romawi Timur Meskipun saat itu usianya baru 21 tahun Saat memimpin pengepungan ke kota Konstantinopel Namun ia berhasil menjadi sosok yang hebat ketika di medan pertempuran Kunci kesuksesan Mehmed II ini adalah Pada strategi dari meriam raksasa yang mereka gunakan Hingga mampu menjebol benteng kota di Konstantinopel yang tebal Sultan Muhammad Al-Fatih ini memberitah selama 30 tahun Selain menahlukan Bizantium Ia juga berhasil menahlukan wilayah di Asia Dan menyatukan kerajaan Anatolia dan juga wilayah lain di Eropa Termasuk jasanya yang paling penting adalah Berhasil mengadaptasi manajemen kerajaan Bizantium Yang telah matang ke dalam kerajaan Usmani Yang kelima ada Sa'af bin Abi Waqas Sa'af bin Abi Waqas memiliki peran dan juga kontribusi yang besar Dalam penyebaran agama Islam Bersama dengan Nabi Muhammad Sa'af hampir mengikuti semua peperangan untuk menegakkan agama Islam Sa'af bin Abi Waqas juga adalah orang pertama Yang melepaskan anak panah dalam peperangan demi membela Islam Ia juga merupakan salah satu sahabat Nabi Yang dijamin akan masuk surga Selain keistimewaan di atas Sa'af juga merupakan sahabat yang banyak memberikan kontribusi Terhadap berkembangnya Islam di Guangzhou, China Bahkan makam dari saat ini pun berada di negeri tirai bambu tersebut Nah itulah tadi sekilas mengenai lima jenderal Islam Yang paling terkenal kehebatannya Selain jasanya yang besar Mereka juga sangat disegani oleh lawan-lawannya Semoga informasi ini bisa bermanfaat Mohon bantuannya dengan klik like dan share ya Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya